Intro This is the dangerous group that groups that we're dealing with now Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anil yang akan memupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia Sobatikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer Dari Garuda Muda Masih hangat berita seputar keinginan Turki untuk bisa membeli suku cadang dan 40 unit jet tempur F-16 varian terbaru Keinginan Turki tentu ada dasarnya Selain angkatan udara yang sudah kadung familiar dengan F-16 Lain dari itu Ankara merasa wajar bila Washington harus mengabulkan permintaan tersebut Lantaran Turki sudah menggelontorkan dana pengembangan F-35 Lightning II Yang nilainya mencapai 1,4 miliar USD Namun faktanya sikap Amerika Serikat sulit ditebak Dan sejauh ini belum ada kabar Apakah permintaan akuisisi F-16 varian terbaru dapat lampu hijau Atau sebaliknya dari Washington Benteri Luar Negeri Turki Mevlut Kavusoglu Dalam siaran CNN Turki menyatakan Jika Amerika Serikat menolak untuk menjual F-16 generasi terbaru ke Turki Maka Ankara dapat mempertimbangkan untuk membeli pesawat tempur dari Rusia Kavusoglu menyatakan Pendapat bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Akan memainkan peran yang menentukan dalam pasokan F-16 Yang seharusnya dapat meyakinkan Kongres tentang perlunya menjual pesawat militer ke Turki Turki dan Amerika Serikat belum menemukan bahasa yang sama dalam pembayaran kompensasi Atas proyek F-35 Selain penjualan F-16, Ankara menuntut kompensasi moneter sebesar 1,4 miliar USD Antara pendolakan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam pengembangan bersama Pembom tempur siluman generasi kelima F-35 Terima kasih telah menonton!